Intro Bersama saya Pijateng, sekarang saya sedang berada sebagai pemasyarakatan kelas 1 Semarang Baru-baru ini, redaksi MTP Jateng menerima sebuah testimoni audio rekaman Dari salah seorang yang menanggung sebagai Ayatullah Humaini Ayatullah Humaini merupakan Direktur Utama PDAM Nonaktif Kudus Yang diponis 4,5 tersejarah karena tersatu kasus jual beli jabatan Dalam rekaman tersebut, Ayatullah Humaini menanggung diperas dan menyetor sejumlah uang kepada PLT Bupati Kudus saat ini Kudus digegerkan dengan sebuah rekaman testimoni dari salah seorang yang mengaku Ayatullah Humaini Mantan Direktur Utama PDAM Kudus Nonaktif Spontan rekaman ini membuat suhu politik Kudus kian memanas Dalam rekaman 6 menit 27 detik tersebut, membuat pengakuan yang bikin merinding siapapun yang mendengarnya Dimana dirinya mengaku dipaksa harus setor uang ke PLT Bupati Dan uang yang disetorkan sudah mencapai 1 miliar rupiah Pemirsa MTV Jateng, mari dengarkan suara rekaman testimoni yang diduga dari Ayatullah Humaini, Direktur Utama PDAM Kudus Nonaktif Bismillahirrahmanirrahim Testimoni ini adalah Ungkapan yang akan saya ucapkan Dari Saya dilantik menjadi Direktur 3 Mei 2019 Sampai Saya terkena masalah Di bulan Juli 2020 Apa yang akan saya ucapkan adalah sesuatu yang benar Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah Demi saya, demi anak saya yang masih kecil Yafran, Fatandafa, bahwa apa yang saya ucapkan adalah benar Dan saya alami Saya melakukan testimoni ini karena saya ingin Ada sebuah kebenaran Yang selama ini memojokkan saya Dengan berita-berita miring yang ada di media Jadi Ketika saya dilantik Menjadi Direktur PDAM Pada bulan Mei 2019 Banyak retorika yang terjadi Dan saat Pak Tamsil terkena masalah Posisi saya sangat menjadi sulit Dan hal itu dimanfaatkan oleh PLT untuk menekan saya PLT itu adalah Saudara Hartopo Selama saya menjabat sampai saya terkena masalah Hampir Lebih dari 1 miliar uangnya sudah saya setor ke dia Tahapan-tahapannya jelas Lewat siapannya juga jelas Kalau saya boleh kutip sedikit Uang itu mulai dari Lebaran tahun 2019 Saya datang ke rumahnya memberi uang 50 juta Berserta kain batik Ditemani Kaji Mahmudi Kemudian Setelah itu Ada penerimaan pegawai Dia minta perkepala 50 juta sebanyak 4 orang Jadi saya harus setor dia 200 juta Padahal saya tidak meminta ke siapapun pada saat itu Saya harus utang sana-sini untuk mengadakan uang itu Lagi-lagi uang itu juga diterima oleh Kaji Mahmudi Dan diserahkan sama dia Dan diambil sendiri oleh Hartopo cerita Kaji Mahmudi Begitu Kemudian Saya Dibuat untuk Tidak Nyenyak tidur gitu Karena dia mengembuskan Akan mengevaluasi saya dan Mengberhentikan saya karena tidak pencapaian target Atas hal itu Saya menghadap ke dia Saya bilang bahwa Sesuai dengan Kebiasaan Begitu Di PDAF Setiap akhir tahun itu Memberi taliasi kepada Bupati Nilainya 50 juta Dan ditolak mentah-mentah saat itu 50 juta itu Dikembalikan kepada Kabah Keuangan saya bunita Kemudian saya menghadap Kenapa ditolak Karena dia Pernah dijanjikan oleh Ahmadi Mantan Direktur bahwa akan dikasih 200 juta Setiap akhir tahun Saya bilang uang dari mana 200 juta itu Ya saya gak tahu Ceritanya juga begitu Akhirnya saya utang sana sini Saya serahkan uang 200 juta itu juga Dalam isi rekaman ini Humaini sampai menyuarakan kalimat Sumpah demi Tuhan Bahwa apa yang diucapkannya Memang benar adanya Dan sekaligus meluruskan Banyaknya berita-berita miring Di media selama ini Yang beredar dan dinilai Menyudutkan namanya Menanggapi testimoni ini Salah seorang aktivis Anti korupsi dan juga Ketua Konsorsium Masyarakat Kudus Bersih Sururi Mujib Sungguh tidak terduga Menurutnya rekaman ini Jika benar suara dari Ayatullah Humaini Maka perlu adanya Tindakan serius Dari pihak aparat penegak hukum Saya sebagai orang kudus Ketika ada persoalan Yang mengerat siapapun Pejabat ibu kudus Termasuk Direktur PDAM Waktu itu kami tetap mengikuti Berarti Bapak mutabenya Memenal ayatullah Humaini Alhamdulillah saya kenal baik Dengan beliau Lalu untuk pasus ini sendiri Menurut Bapak Dari rekaman tersebut Menurut Bapak pendapatan Jadi saya sebagai salah satu Warga kota kudus Ketika mendengar Dan mencermatis Setara bersama rekaman tersebut Ada di BAT Pertama Kalau itu rekaman Benar-benar dari Saudara Ayatullah Humaini Ini yang kami sesalkan Kenapa aparat penegak hukum Tidak melanjutkan Melakukan proses ukur Terkait dengan isi rekaman itu Tetapi kalau kemudian Bahwa rekaman itu adalah Tidak benar Maka Kami berharap Saudara Bupati Yang saat ini sudah Dovin itu menjadi Bupati Harus berani melaporkan Orang yang membuat rekaman itu Ke aparat penegak hukum Sehingga Tidak ada fitnah Yang terjadi pada Diri seorang Bupati Nah Pak Ayatullah Humaini ini kan Tersandung kasus jual beli jabatan ya Pak Jadi sebenarnya siapa yang menjual Dan siapa yang menjual Jadi kalau kita melihat berita-berita yang ada Kemudian Perusahaan persediaan yang juga diputus oleh Pengadilan TV Corp di Semarang Ini Masjid Zakem sudah memutus Saudara Ayatullah Khomeini Ini diputus 4,5 tahun Artinya apa? Masjid Zakem berkeyakinan bahwa Telah terjadi Kegiatan yang berlawanan Berpentangan dengan hukum Yang itu terkait dengan jual beli jabatan Yang ada di PDAM waktu itu Hanya saja Yang kami sesalkan sampai saat ini Kenapa yang diproses adalah Direktur PDAM Kemudian juga Pegawainya yang ada Dan pihak lain yang Yang dianggap Salah satu perantara dari Proses tindakan melawan hukum Tetapi orang atau pegawai yang Memberi uang Yang memberi jabatan Kenapa sama sekali tidak disuntuh oleh Apa terdapat hukum Dalam hari ini adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Kudus Dan Kejaksaan Tinggi Di Jawa Tengah ini Sampai hari ini Kita belum mendengarkan Ada tindak lanjut Apalagi penempatan Tersangka bahwa mereka Yang menyuap Atau membeli jabatan Hanya sekarang Sudah diadilanya 3 orang Pertama adalah salah satu Tabat di perusahaan Daerah PDAM Kudus Yang kedua adalah Saudara pihak swasta Saudara Oni Yang ketiga adalah Direktur PDAM itu sendiri Sementara Pegawai yang dianggap Menyuap Yang dianggap Membeli jabatan Yang memberikan uang Itu sama sekali tidak disuntuh Ini ada apa dengan Penempatan Hukum kita Saya tidak Betul Kalau saya maaf Saya tidak tahu persis Terkait dengan Rekaman itu Apakah betul Itu direkam oleh Saudara Ayatul Khomeini Atau tidak Kalau betul itu rekaman Yang di testimoni Yang diberikan oleh Ayatul Khomeini Seharusnya Penekan Hukum Tanpa ada laporan Dari masyarakat pun Itu harus berani melakukan Tidak lanjut Dari rekaman itu Untuk diperlukan Hukum Tetapi Kalau kemudahan rekaman itu Salah Tidak dilakukan oleh Ayatul Khomeini Bupati Kudus Yang sudah Duklinitif Itu harus berani Melaporkan orang Yang membuat rekaman itu Karena ini adalah Sudah peta Terhadap Penjabat Negara Kudus Ayatul Khomeini Sendiri Saat ini Masih mendekam Di lapas kelas 1 Kedung Pane Semarang Akibat terjerat Kasus jual-beli jabatan Di lingkungan PDAM Kudus Dan difonis 4,5 tahun penjara Oleh pengadilan Tipikor Semarang Nah Bagaimana Tanggapan PLT Bupati Yang disebut-sebut Dalam rekaman tersebut Yang dimaksud Dan diduga PLT Bupati Adalah PLT Bupati Kudus Yang kini Sudah menjadi Bupati Kudus Definitif Tim Liputan MTV Jateng Mencoba Mengkonfirmasi Keruangan Kantor Bupati Kudus Sayangnya Bupati Kudus Hartopo Enggan memberikan Keterangan Sebelumnya Bupati Kudus Hartopo Sudah dikonfirmasi Lewat pesan singkat Whatsapp Ke tim MTV Jateng Dan sebelumnya Siap memberikan Tanggapan Namun melalui Ajudannya Bahwa Bupati Saat itu Belum bisa ditemui Hingga dikonfirmasi Lagi melalui Pesan singkat Berulah-ulah Tetap saja Di Bapak Ecek Terus terang mas Ecek depan mas ya 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 Sudah Punya janjian Bapak itu Terus Dari Semarang Jawa Tengah Alan Jalal Setiadi Rina Isnaini MTV Jateng Melaporkan Berulah-ulah Berulah-ulah Selaw di pertanyaan Bapak Bapak Terus terang Tengah Terima kasih.